Intro Salam Sehat Sejahtera Pemirsa Setia Mata Ketiga Kali ini, Mata Ketiga akan mengupas sejenak sebuah peta ilmiah misterius yang menghubungkan sejarah bumi 550 juta tahun. Pada musim gugur 2006, di sebuah desa bernama Nayak yang terletak di Rockland County, New York, Amerika Serikat sedang mengadakan upacara pemakaman sederhana. Penduduk di desa ini tidak banyak, apalagi tamu yang datang ke pemakaman lebih sedikit lagi. Orang-orang sayup-sayup hanya mendengar ada seorang wanita tua meninggal. Semasa hidupnya, dia adalah seorang jurugambar. Jurugambar bernama Murray Taub ini sepertinya hanya melakukan satu hal dalam sepanjang hidupnya. Ia menghabiskan hampir 30 tahun untuk menggambar sebuah peta misterius. Peta ini dapat menggambarkan perubahan geologi dunia dalam sejarah panjang selama 300 juta tahun silam. Peta ini memberitahu kita, mengapa terjadi kepunahan masal kelima di era Perem dan Trias? Peta ini bahkan dapat memprediksi masa depan. Setelah 250 juta tahun, bumi pada akhirnya akan menghasilkan sebuah super benua. Seiring bergulirnya waktu, peta yang dibuat Taub semakin dihargai. Ahli geologi bahkan menyebut gambar ini sebagai salah satu peta terhebat manusia. Siapa sebenarnya sosok Murray Taub? Dan peta seperti apa yang dia buat? Berikut mari kita telusuri dari awal. Peta ilmiah pertama dari dasar Sambudra Atlantik. Kita kilas balik dulu ke 30 Juli 1920. Murray Taub lahir di sebuah kota kecil di timur laut Amerika Serikat. Ia adalah seorang ahli geologi dan kartografer oseanografi Amerika. Sementara itu, William Edgar Taub, ayahnya, adalah seorang surveyor atau pembuat peta dan juru ukur tanah untuk Departemen Pertanian Amerika Serikat. Ayahnya sering membawa Taub ke alam liar untuk menggambar dan mendorongnya untuk memahami alam. Gadis jelik yang tampak di foto ini adalah Murray Taub. Saat itu, Taub mungkin baru berusia 4 atau 5 tahun. Di bawah pengaruh ayahnya, Taub belajar banyak pengetahuan menggambar. Yang paling penting adalah, Taub perlahan-lahan belajar melukis dunia 3 dimensi dan dengan jelas dan cermat menorehkan sapuan kuasnya di atas kertas 2 dimensi. Ini adalah pelatihan pemikiran yang sangat penting. Pada tahun 1948, Taub yang berusia 28 tahun ketika itu tiba di New York. Saat itu, dia belum memikirkan karir dan pekerjaannya. Suatu hari, Taub melihat sebuah iklan dari pusat penelitian ilmiah Columbia Climate School yang sedang merekrut juru gambar. Dalam lubuk hatinya, si peri seni rupa yang terlap itu tiba-tiba terbangun. Taub pun dengan mudah mendapatkan pekerjaan ini. Karena talentanya sangat menonjol, ia memiliki gelar MPD Magister Pendidikan Matematika dan SSI atau Sarjana Sains. Sejak kecil, ayahnya telah mengajarinya menggambar secara sistematis. Posisi ini seperti sengaja memang diperuntukkan untuknya. Tetapi Taub tidak menyangka satu pukulan yang telak baginya. Bukan masalah akademis, tetapi konsep yang lebih mengutamakan kaum pria daripada wanita dalam komunitas ilmiah ketika itu. Kapal Survei R.V. Frema dari Le Mans Observatorium Geologi Dorthy hingga kini telah berusia 100 tahun. Dari layar video, kapal Survei ini tetap dalam kondisi yang baik. Tetapi pada tahun 1950-an, kapal sains tidak mengizinkan wanita untuk naik kapal. Hampir tak terbayangkan wanita ketika itu menjadi ilmuwan. Le Mans Dorthy Oud Observatory adalah salah satu lembaga penelitian geologi paling terkenal di dunia. Pada saat itu, ada satu proyek penelitian ilmiah penting di Le Mans yaitu mempelajari medan bawah laut samudera Atlantik. Karena Trap wanita, jadi ia tidak diizinkan naik kapal. Le Mans kemudian menghubungi seorang ahli geologi, Bruce Hazen, dan menjadi mitra Marie Tarp. Hazen bertugas mengukur data. Sementara Trap bertanggung jawab menganalisis data dan menggambar. Pengukuran bidang laut adalah pekerjaan yang sulit dan melelahkan. Metode pengukuran paling awal adalah menggunakan tali menandai kedalaman air. Pada tahun 1875, HMS Challenger, kapal angkatan laut kerajaan menggunakan cara ini dan menemukan palung terdalam di dunia Mariana. Tetapi alat yang digunakan HMS Challenger terlalu primitif, hanya dapat mendeteksi kedalaman 8.183 meter. Pada tahun 1951, kapal angkatan laut kerajaan lainnya yang juga bernama HMS Challenger kembali ke daerah tersebut untuk pengukuran tambahan. Mereka menemukan lokasi yang lebih dalam dengan kedalaman 10.900 meter yang ditentukan oleh suara gemak. Metode ini disebut ekolokasi, yaitu penggunaan gelombang suara untuk menentukan letak suatu objek yang ada berdasarkan pantulan gelombang suara. Pada tahun 1952, Hazen telah mengumpulkan data selama tiga tahun di samudera Atlantik, sedangkan Murray Tarp menggambar menggunakan data Hazen. Sungai Hudson tampaknya tidak mengalami perubahan sedikitpun seiring berlalunya waktu. Namun di tangan Tarp, samudera Atlantik mulai menunjukkan wujudnya. Suatu hari ketika Murray Tarp melakukan kalibrasi terhadap enam penampang silang dasar laut, tiba-tiba ia menemukan semua data silang menunjukkan adanya lekukan di punggungan tengah samudera. Melihat itu, tiba-tiba terlintas dalam benak Murray Tarp, bahwa itu sama sekali bukan fenomena yang terpisah. Patahan-patahan ini seharusnya dapat terhubung sepenuhnya dan memisahkan dalam bidang yang sejajar. Seluruh hal ini mengingatkan Tarp pada teori yang sempat membuat gempar, yaitu hipotesis pergeseran benua. Teori pengapungan benua dicetuskan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912, seorang ahli meteorologi Jerman. Ada legenda yang mengatakan, bahwa ketika Wegener sedang berbaring di tempat tidur sambil melihat peta, tiba-tiba ia menemukan bahwa pantai barat benua Afrika dan garis pantai di pantai timur Amerika Selatan sangat mirip. Wegener kemudian memotong peta menjadi jigsaw puzzle dan menyusun potongan-potongan itu secara berulang. Hingga akhirnya, ia berspekulasi bahwa semua daratan pada awalnya saling terhubung. Namun, karena Pangea Super Benua kemudian terpecah sekitar 200 juta tahun lalu dan mulai bergeser menjauhi satu sama membentuk benua yang kita kenal sekarang. Inilah teori pengapungan benua oleh Alfred Wegener. Menurut Marie Traub, patahan yang membentang hingga semudera Atlantik adalah patahan yang terbelah di dasar laut. Materi baru mengalir keluar dari bawah patahan, kemudian membentuk punggungan tengah semudera yang spektakuler. Traub kemudian memberitahu Hazen tentang idenya. Namun Hazen tidak menerima teorinya dan karena hal ini, keduanya pun kerap berdebat. Hazen mengatakan bahwa ide Traub adalah khayalan seorang wanita. Di kutip dari bahasa Inggris, Gaul Traub, ini adalah nada dengan diskriminasi gender. Tetapi Traub juga tidak berdaya di era yang lebih mengutamakan kaum pria daripada wanita saat itu. Pada tahun 1956, hal-hal yang bahkan lebih mencengkelkan pun muncul. Setelah tiga tahun penelitian geologi bawah laut, Hazen tidak hanya menerima teori Traub, tetapi juga menerbitkan sebuah makalah. Namun penulis makalahnya adalah Hazen dan seorang ahli dari Le Mans. Makalah ini bahkan tidak menyebutkan nama Traub. Pada tahun 1957, sebuah peta pertama dari Traub dan Hazen yang menggambarkan dasar lautan di muka bumi ini akhirnya dipublikasikan. Ini merupakan peta yang menggambarkan dasar lautan di muka bumi ini. Sebelumnya tidak pernah melihat peta topografi dasar laut. Tanpa jasa seorang ahli geologi dan oseanografer bernama Murray Traub, manusia agaknya tidak akan punya pengetahuan mengenai laut seperti sekarang. Traub adalah sosok yang mengubah cara manusia dalam melihat dasar lautan. Petanya begitu lengkap dalam menunjukkan kontur dasar lautan. Melalui peta itu bisa diketahui keberadaan gunung, lembah, dan perbukitan yang ada di dasar lautan. Peta yang dibuat oleh Traub sangat penting untuk mengembangkan teori lempeng tektonik yang menyatakan bahwa lempeng atau sebagian besar kerak bumi saling berinteraksi hingga menghasilkan aktivitas seismik dan vulkanik. Ketika melihat peta ini, orang-orang mendapatkan pengalaman visual yang sama sekali berbeda. Ini seperti melihat bumi tanpa air dari stasiun luar angkasa. Orang-orang yang melihat petanya itu hanya bisa berdecak kagum betapa luar biasanya kompleksitas medan laut. Kita dapat melihat kedua penulisnya ditandai di bagian bawah gambar ini. Yang pertama adalah Hazen dan baris kedua adalah Traub. Sekarang banyak orang menuntut keadilan untuk Traub karena menurut mereka, Traub adalah penulis pertama dari peta ini. Tetapi Traub tidak pernah menyimpannya di hati dan hingga kepergiannya, ia tidak pernah mengemukakan bahwa seharusnya namanya berada di urutan pertama. Peta ilmiah pertama dari dasar Samudera Atlantik segera menarik perhatian dari komunitas ilmiah setelah diterbitkan. Namun tak disangka, yang mereka dapatkan bukannya pujian, tetapi keraguan. Samudera Atlantik itu sangat luas, meski menggunakan metode ekolokasi, tapi bagaimana mungkin dapat menentukan setiap titik di dasar laut. Faktanya, para sarjana kelautan di awal abad ke-21 memperkirakan bahwa manusia hanya dapat mendeteksi 5% dari wilayah laut. Bagaimana peta laut ini dibuat sebelum menelusuri seluruh Samudera Atlantik? Orang-orang menemukan jawaban dari Arsip Lemant. Peta ini mencatat cara kerja Hudson dan Troc. Ternyata mereka membagi lautan menjadi ratusan potongan kecil persegi panjang. Dari setiap blok kecil itu, diperoleh sejumlah data sampel. Kemudian dari perhitungan data yang terbatas, memperkirakan medannya di setiap blok kecil, lalu menggabungkan potongan-potongan kecil satu persatu dan membentuk sebuah peta yang lengkap. Ini bukan hanya kombinasi matematika dan geologi, tetapi juga menguji kemampuan konstruksi ruang di otak Troc karena Troc telah dilatih oleh ayahnya sejak kecil. Dia tampaknya memiliki intuisi yang lebih kuat daripada siapapun. Ternyata ini bukan sepenuhnya peta bawah laut, tetapi bisa jadi, mungkin merupakan peta fiksi ilmiah. Pada musim gugur tahun 1959, konferensi oseanologi internasional pertama diadakan di New York. Perwira di A.L. Perancis, oseanographer, dan peneliti yang terkenal, Jacques Cousteau, dia pernah secara terbuka menentang peta topografi dasar laut ini. Dia mengatakan, bahwa pengambilan sampel dari peta topografi dasar laut yang diterbitkan oleh lemad, terlalu rendah. Itu seperti sebuah cerita tentang dasar laut. Jadi dia merekam patahan punggungan tengah semudera di Atlantik sesuai dengan lokasi yang ditandai. Ketika proyektor dinyalakan, para ahli yang menghadiri pertemuan melihat gunung-gemunung yang mencuat di lautan, hingga akhirnya mereka mendengar Cousteau mengatakan, Saya nyaris tidak percaya dengan pemandangan yang saya saksikan. Gambar peta ini sangat akurat. Saya menelusuri pegunungan dan terus bergerak maju. Dan patahan itu memang ada di sana. Katanya, nama Jacques Cousteau semakin dikenal dalam film dokumenter tentang penjelajahannya di laut lepas. Ia sering mengambil video bangkai kapal dan aneka penampakan dunia bawah laut di sepanjang laut Mediterania. Cara Cousteau mengambilkan gambar bawah laut adalah dengan menggunakan alat yang sederhana. Para ilmuwan akhirnya percaya bahwa ini adalah peta ilmiah yang hebat. Peta ini membuat orang-orang untuk mendapatkan pemahaman baru tentang punggung tengah Atlantik, yaitu rangkaian pegunungan raksasa yang membelah hampir seluruh samudera Atlantik dan dari samudera Artik hingga samudera Selatan. Karena pengaruh dari peta ini, Observatorium Geologi Le Monde-Darty mengirim ahli geologi melakukan studi terkait fenomena abnormal magneti kuno di sekitar punggungan tengah Atlantik. Kantor pusat penelitian di Le Monde saat ini juga melestarikan lebih dari 13.000 sampel geologi global. Dengan menganalisi sampel-sampel ini, ahli geologi akhirnya mengkonfirmasi teori pengapungan benua akibat dari pergeseran dasar laut. Dan semua ini berkat jasa Murray-Trop yang menemukan patahan di Atlantik Utara. Pada tahun 1974, selama 25 tahun perjalanannya, jejak langkah Hudson telah menyebar keempat samudera. Menurut dia dan Trop, bahwa samudera waktunya untuk membuat peta dasar laut global. Mereka seakan disiapkan untuk menggambar peta ini dalam sepanjang hidup mereka. Trop mengusulkan bahwa mereka masih membutuhkan seseorang di tim mereka. Dengan adanya orang ini, maka peta itu bisa menjadi karya yang legendaris. Dan sosok orang yang dimaksud ini adalah Heinrich Cicel Byron. Byron adalah seniman paling berbakat saat itu. Meskipun Trop adalah juru gambar teratas, tapi Trop sadar bahwa keterampilan melukisnya sangat jauh berbeda dari seniman. Dengan bergabungnya Byron, mereka dapat membuat peta terhebat yang mengintegrasikan sains dan seni. Pada tahun 1977, proses pembuatan peta dasar laut berlangsung selama 3 tahun hingga sempurna. Byron seakan disiksa oleh Trop karena selalu merevisi dan direvisi lagi dalam proses penyempurnaan peta. Selama satu bulan terakhir ketika itu, Byron harus merevisi 30 hingga 70 kali detailnya setiap hari. Sehingga Byron akhirnya harus meminta Trop untuk tidak merevisinya lagi karena benar-benar tidak dapat direvisi lagi. Terakhir pada suatu malam di bulan Mei 1977 saat itu, Trop dengan puas melihat hasil revisi akhirnya. Sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman tentang peta yang sengaja tidak saya tampilkan di awal video, yakni bagan batimetrik lautan dunia. Ini adalah maha karya dalam sejarah peta manusia. Byron menggunakan warna hijau muda yang mewakili laut dangkal dan landas benua. Warna biru sedang sebagai dataran tinggi. Abu-abu gelap dan ungu pucat mewakili gunung-gunung kecil di sekitar laut, sedangkan warna-warna gelap mewakili palung laut terdalam. Melalui warna yang beragam, orang-orang dapat membedakan dengan jelas puncak dan lembah di dasar laut. Ini juga merupakan maha karya sains. Total panjang punggungan tengah samudera yang menculang tinggi dan yang membentang ke setiap samudera mencapai 80 ribu kilometer yang menakjubkan. Pemetaan ini jelas dengan kuat mendukung hipotesis pergeseran benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912. Islandia pada awalnya adalah tempat dengan permukaan laut yang menonjol di punggung tengah samudera. Adalah tempat yang ideal untuk mempelajari dan mengukur gerakan lempeng. Sementara itu, punggung samudera Hindia yang secara langsung menuju ke lembah celah besar, Afrika Timur adalah kampung asal bersama umat manusia. Bagan batimetri lautan dunia membawa kita memahami bumi dari perspektif baru. Ia menceritakan sebuah kisah yang menakjubkan. Sekitar 300 juta tahun yang lalu, benua primitif bumi mulai terbelah karena sebab yang tidak kita ketahui saat ini dan dunia terbelah menjadi enam lempeng utama di dunia. Garis pemisah antara lempeng adalah punggung tengah samudera. Wilayah punggung tengah samudera, gempa bumi dan aktivitas gunung berapi seringkali membentuk zona gempa. Aktivitas geologi yang instan memicu perubahan tiba-tiba di permukaan laut dan gunung berapi super meletus dan berlangsung sekitar 60 ribu tahun. Abu vulkanik yang menutupi langit merusak lingkungan bumi. Akibatnya, terjadi kepunahan masal kelima di era Perem dan Tretias. Dan karena lempeng benua Australia dipisahkan dari pangea super benua, samudera yang luas menghalangi kontak genetik antar hewan. Beragam spesies hewan yang kita saksikan saat ini adalah produk dari isolasi geografi dan pergerakan lempeng ini masih berlangsung. Setelah sekitar 250 juta tahun, setiap lempeng benua akan kembali menyatu. Bumi pada akhirnya akan menghasilkan sebuah super benua. Gambaran dari bagan batimetri lautan dunia mengandung geologi yang melimpah. Pengetahuan tentang evolusi lingkungan dan pengetahuan biologi ternyata menghubungkan sejarah panjang 550 juta tahun. Ini adalah pekerjaan yang mengagumkan. Bahkan peta Google yang kita gunakan sekarang juga sejumlah besar mengutip hasil karya Traub dan Hazen. Sayangnya, satu bulan setelah peta ini rampung, Hazen mengalami serangan jantung selama penelitian bawah laut di semudera Atlantik. Dia meninggal di kapal selam NR-1 pada usia 53 tahun. Satu tahun kemudian, bagan batimetri lautan dunia akhirnya diterbitkan. Dalam peta ini, Traub tetap bersikukuh menempatkan Hazen sebagai penulis pertama. Meskipun penyempurnaan dalam revisi akhir sepenuhnya dikerjakan oleh Traub, orang-orang tidak mengerti mengapa Traub, yang notabene adalah sosok orang di balik terciptanya bagan batimetri lautan dunia itu, selalu bersikeras menempatkan nama Hazen di depan namanya sendiri. Sebenarnya tidak sepenuhnya seperti itu. Selain konsep penelitian ilmiah pada waktu itu, yang lebih mengutamakan kaum pria daripada wanita, keahlian Hazen dalam ilmu geologi memang jauh melebihi Traub. Hazen bertugas merumuskan arah, mengumpulkan data, sementara keunggulan Traub adalah menghitung dan menggambar. Ada pembagian kerja yang ketat di antara mereka. Pada tahun 1997, Traub yang berusia 77 tahun ketika itu, tiba-tiba terisak sedih setelah melihat peta itu. Dia mengatakan kepada orang-orang terdekatnya, betapa indahnya jika William Traub, ayahnya dan Hazen dapat melihat peta ini. Sampai saat ini, orang-orang baru tahu Traub menyembunyikan sebuah rahsia seumur hidupnya. Sosok orang yang paling dicintai Traub dalam sepanjang hidupnya adalah kedua pria ini, ayahnya dan Hazen. Ayahnya mengajari Traub menggambar, dan Hazen sepenuhnya membawanya ke dunia peta laut. Traub pernah menikmati sepenggal pernikahan singkat. Setelah cerai pada tahun 1952, dia tidak pernah menikah lagi seumur hidup, bekerja bersama dengan Hazen selama 30 tahun. Ini juga menjelaskan mengapa Traub tidak pernah mau bersaing dengan Hazen, dan mengapa Traub tidak tersinggung ketika Hazen mengatakan bahwa dia adalah seorang gadis penghayal. Hal apalagi yang lebih membahagiakan daripada bekerja bersama dengan orang yang dicintai, ternyata Traub membuat peta demi cinta. Dan seiring berlalunya waktu, bagian batimetri lautan dunia mendapatkan pujian ilmiah yang semakin tinggi. Pada tahun 1978, Traub mendapatkan medali Harvard dan National Geographic Society. Dan di tahun 1996, American Association of Geographers memberikan penghargaan prestasi terhormat. Satu tahun berikutnya pada tahun 1997, Traub meninobatkan salah satu dari empat master jurugambar peta utama di abad ke-20 oleh Perpustakaan Kongres Amerika Serikat. Dan pada tahun 2004, Universitas Columbia secara khusus memberikan beasiswa Murray Traub yang digunakan untuk memberi penghargaan kepada pekerja ilmiah wanita yang luar biasa. Sejarah akhirnya memberi Traub evaluasi yang adil. Namun, apakah penghargaan ini sangat penting bagi Traub? Tim mata ketiga secara khusus mencari sepenggal video Traub bersama Hudson. Saat itu mereka berdua berusia 40-an. Dari layar video mereka tampak tenggelam dalam dunia pemetaan. Dan itu mungkin momen terindah dalam seumur hidup Murray Traub. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. selamat menikmati. Terima kasih atas